Intro Ah, aku marah sama kamu Kau selalu salahkan aku Aku bosan sama kamu Kau selalu cemburu Dan ah, apa yang harus aku lakukan Siangan ya Belum dateng kan? Belum Udah tau takut sama bos, datengnya siang-siang Udah bulan Kalau begini Aku bisa jadi gila Aku bisa tambah jendul Halo Saya gak ada waktu buat tawar-penawar Kalau oke deal Iya Aduh, berapa 12 Iya, udah kamu gak usah tolong-tolongin saya Tepegang tas saya yang benar Iya siap Oh Ini lagi ngapain semuanya kok mau disini? Kerjaan masuk ke dalam Bisa liat-liatin saya Aduh, basah semuanya Tadi buru-buru jadi masih basah bos Kereta kamu Kamu bisa kerja yang benar? Gak bisa Ini, kenapa tandain gak kamu pasang? Hah? Sengaja kamu mau bikin saya celaka, iya? Maaf bos, maaf bos Terus sekarang buat apa kamu pasang? Biar yang lain gak Pleset bos Tapi saya udah terlanjur kepleset Jadi sekarang Kamu saya pecat Akhirnya gue dapet lawangan kerja Jelah Lama banget tuh pinjem laptop gue barikin buruan ah Iya, elah baru berapa menit doang Emang ada apaan sih? Ini gue dapet lawangan kerja tuh Gue dapet Gue pinjem motor lo Gue pinjem motor Hei, entah dulu Yit pasti gue pinjem mil Kerja apa dulu emang bisa langsung kerja tuh Iya, namanya juga usaha Siapa tau Iya, lu tapi harus tau dulu tuh jadi apa Sales, apa marketing, apa gimana Obe Gue gak budek kan ya? Apa, apa, apa Obe, obe Iya, woyah Berisik aja, anak gue tidur nih, bangun nih Iya, iya Kita diberisik-berisik aja Sono, pekasat, anak Iya, iya, iya Eh, ini gue sebagai sahabat tuh nih Lu gak sayang apa sama-sama muka lu tuh Nah, muka lu ganteng nih Ngen, jadi model daripada jadi Obe Ah, lu mah itu kebanyakan milih Gue masih apa aja mau jadi Obe Tuang kebun kayak sopir, apa Yang penting halal Iya, gue tau halal, Din Tapi emang lu gak sayang apa sama... Gak, 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 gak Gue gak sayang, udah, gue gak sayang Udah, yang penting Ini kerjaan di depan mata Hari gininya di kerjaan susah Kusin kocimotor lu Serah lu dah Nih, kocimotor, pegang Nih, dandan dah lu Ya, pokoknya Kalo lu sampe itu bos nolak lu Berarti itu mata bosnya buta Eh, emang cuma lu doang temen gue Eh, semangat, Din Gue bantu doa Ini dia nih gedungnya nih Bismillahirrohmanirrohim Bapak, aduh gimana sih pak Kalo jalan liat-liat lu punya mata enggak lu? Punyalah bapak juga Kalo jalan liat-liat lah Jangan nunduk Lu siapin, yang mau ngapain? Mari Ini pak, saya mau ngelamar kerja disini Jadi Obe Mendingan lu ngelamar tempat lain deh Gak usah disini Kecuali kalo lu udah siap Dimaki-maki, siap dibudakin Baru lu kerja disini Jadi Obe disini Eh Lu ngapain masih disini? Kalo bos tau, gue juga ikutan dipecat Gue juga boboru-boru Tinggal lu, giliran lu dipecat Gila ya Eh, si kotak udah dipecat ngedumel lu Nah, lu ngapain? SISKA! 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 Eh, iya iya bos Iya bos Ini apa-apaan sih? Mau bikin saya kehausan ya? Ini mana? Dari tadi ga ada minuman di meja saya Tapi kan Obe nya udah dipecat bos Ya, ya tapi kan Saya tadi udah suruh kamu kan cari gantinya Sekarang mana? Masa ga ada? Ga dapet-dapet Bos Tuh Kamu ga bisa usaha ya? Cuma cari Obe aja susah Iya, emang ga bisa Pasang iklan kayak apa Taruh billboard kalo perlu Billboard bos Tapi kan Billboard mahal bos Ya itu kan cuman perumpamaan saya Usaha dong Saya cuman suruh kamu itu Emangnya kamu mau jadi Obe juga disini? Jangan-jangan bos Jangan bos Engga bos Tapi Tadi sih udah ada yang berminat untuk jadi Obe bos Ya kalo ada yang berminat Mana? Sekarang mana? Iya bos Iya bos Iya Iya Kalo dia bukan bos Aduh gue pitus tau gak? Semoga aja dia bener-bener jadi peralaman tua Kalo tiap kali grogi Masih sakit perutnya Kok bisa pas juga ada toilet? Aduh Ngapain kamu disini? Aduh Kelar deh nih hidup gue Dipecat deh gue Ini bos Tadi Pintunya kotor bos Pintu kotor, pintu kotor, banyak alesan Ya kan tadi saya suruh kamu cari Obe nya sekarang Malah sender-sender di pintu saya Ya udah sama Iya iya bos Siap bos Aduh Bener-bener grogi gue Ibure Betido B dessert Yurur Lep interpreta Teng Terima kasih. 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 Aduh, bisa gak sih? Si bos gak terliak sakit aja. SISKER! Siapa yang suruh ngeberesin fangsa di meja? Ini lagi, ini siapa yang ngoro bunga mawar ini disini? Kan tau kalo saya alergi bunga! Aduh, saya gak tau bos. Saya tanya Udin dulu kali ya bos. Tanggil lo be itu kesini sekarang! Udin, aduh... Papak, 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 sorry... Udah, 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 udah... Jadi gak enak kamu lapsin... Saya gak sengaja mbak. Mbak gak apa-apaan? Enggak apa-apa kok, Din? Aduh, aku lupa... Ayo Din, ayo Din! Ayo, ikut aku, ikut aku! Ada apa bos? Ini bisa dibantu? Kamu yang beresin varval saya di atas meja? Kamu juga yang harap bunga- bunga itu disitu? Iya bos Bos mau dibeli obat? Saya gak butuh obat Saya awalnya redi tau kamu salah rumah Bos Saya gak suruh kamu buat beresin varval saya di atas meja tau kamu Ini wilayah privasi saya Jadi kalau saya gak panggil kamu atau suruh kamu atau suruh siapapun Gak ada yang boleh masuk ke ruangan ini ngerti kamu? Siap salah bos Kamu tau File-file itu ada satu file paling penting Ada tender miliaran rupiah di dalamnya ngerti kamu? Iya sekarang Sekarang kamu cari file-nya mana file-nya? Mana disitu bos Cari file-nya sekarang Kamu beresin dulu bunganya Bos Boleh bagi kertas buat angkat geling Cepet-cepet 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 Cepet kerja ya Cepet kerja ya Cepet kerja ya Hello apa kabarnya sobat Yang jauh ataupun yang dekat Siapapun ayo kemari Kamu ngapain ngelaitin saya? Kenapa isi hati Tak kenal tak sayang 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 Eh din 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 Bumanya jangan dibuang din Biar aku sempet aja Aku yang suka bunga Ya udah kalo gitu nih Oh iya din Satu lagi din Kamu tuh kalo ada apa-apa Bilangin dulunya sama aku ya Aku kan gak mau kamu dipecat Bagian dia aneh sih Masa cewek gak suka sama bunga Yaudah din Kamu bantuin bos Cari file-nya dia hilang ya Paham banget Di sebelah situ bos Cepet cari Kalo sampe file itu gak ketemu Saya gak cuman micet kamu Tapi saya tuntut kamu Karena kamu udah bikin rugi perusahaan saya Cinta Bos sih Cepet cari gue ada Jangan bikin saya emosi jiwa Bos Masya Allah bos Bos Bantu-bantu saya Ya Sana Sana gue sepegang-pegang Sana gak Bos Budi Ayo bang Kasih aja kamu ya Saya bisa belinya sendiri Abang Kenapa yang kamu pulang saya Gak apa-apain sih bos Cuma tadi Dengar suara bos Saya teriak jadi kesini Emangnya saya teriak panggil nama kamu Enggak kan Kan saya butuh kamu Pasti saya teriak panggil nama kamu Ini kan saya gak panggil kamu Termasuk lagi ke rumah saya Tak kenal tak sayang 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 Kamu ngapain masih disini Kamu suruh keluar Keluar sekarang Kalau file-nya udah ada Keluar Iya Kursinya gue setakut jatuh lagi Keluar Keluar gak sekarang Keluar Astaga Udah kata ya Yang bisa bikin gue yang stress Udin Kamu kemana? Ehm Mau naruhin Ehm Udin Aku mau nanya dong Ehm Kamu tuh sebenernya UDP pacar belum? Ehm Iya iya Belom lah mbak Lagian siapa yang mau sih sama saya Ih Kamu rendah banget sih Kamu kan janteng Cs Cs Mbak bisa aja Hmm Nih Loh Aduh Aduh Ya ampun gimana sih Aduh kenapa file yang gue pentingin Malah ketinggalan Stopit banget sih gue Cs Aduh Ini siapa lagi nelfon Cs Aibet banget Kenapa sih nih sekretarisnya Bos Gedung Biro kan nelfon gue Loh gimana ya Loh gue balik ke kantor Gak 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 mungkin gak bakalan keburu Loh ya Aduh maka telat datang meetingnya Oh kenapa nelfon terus sih Siska Siska Eh Tunggu ya Halo Siska Saya gak mau tau pokoknya sekarang kamu antar file bahan meeting saya Oke bos Oke bos Oke bos Siap bos Iya secepatnya sekarang Oke Gimana ya Udin kamu tunggu sebentar ya Ehm Saya mau minta tolong sama kamu Kamu tolong bawain file ini Untuk bos Lagi meeting soalnya Lagi ditungguin sekarang ya Iya Saya bisa naik apa mbak Aduh Ehm naik apa aja deh yang cepet ya Yaudah kalau gitu mbak Kamu tolong anterin ke gedung biru ya Sekarang ya Mbak titip Oke oke Halo Selamat pagi pak Tadi saya mau ngabarin sekretaris saya Cuman gak di ngangkat ya bu ya Aduh pak Sebelumnya saya minta maaf banget ya pak Bapak jadi nungguin saya disini Ehm Jadi sebenernya file yang mau saya bawa meeting itu ketinggalan di kantor pak Tapi bapak tenang aja Ini anak buah saya udah berjalanan kesini kok Ehm Enggak gapapa Saya pikir meetingnya saya tunda lusa ya Soalnya Bakal ada tender masuk baru ya Ehm Masih mau di tender ya pak Ya karena saya pikir Bakal ada perusahaan lain masuk Dan saya pengen liat perbandingannya sih perusahaan ibu dengan perusahaan yang lain Seperti itu sih Oke Oke Kalo gitu gak apa-apa nanti saya reschedule aja meetingnya Oke Ehm sebelumnya Saya minta maaf ya pak Saya juga terima kasih atas waktunya Ya Ya Sama-sama ibu Ya Sama-sama ibu Terima kasih pak Terima kasih Aduh Kenapa jadi ini tender sih proyeknya Ya udahlah Untung aja tuh file ketinggalan Paling gak yang kurang-kurang masih bisa ditambahin Mana lagi kunci mobil Aduh Sorry 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 Iya iya Gak apa-apa Ah sorry saya beneran gak sengaja sorry Iya iya Gak apa-apa kok gak apa-apa Saya juga salah tadi gak liat ke depan jalannya Oh iya Saya Ronal Boleh kenalan sama kamu Cynthia Wow Namanya sangat cantik Persis sama kaya orangnya Jangan berlebihan Gak apa Aku jujur Ehm Keliatannya kamu buru-buru ya Oh Padahal sih aku sebenernya masih pengen ngobrol sama kamu Oh iya Ini kata-kata saya Oke Maaf ya Saya emang buru-buru banget soalnya Coba tupati Arti hadirmu disini Namun egomu hapuskan Rasa simpatiku ini Aku tak mau lagi Bersama kamu lagi Bersama kamu lagi Aku rasa Halo Iya ma Sayang Mama Mama ada perlu sama kamu Penting Ehm Kamu ke cafe sekarang ya Aduh ada apaan sih ma Mama kan tau aku ini sibuk Emang gak bisa apa kalo kita ngobrol di telepon aja Kamu tuh selalu bilang sibuk, sibuk, sibuk Terus kamu tuh gimana sih Memangnya kamu gak ada waktu sedikitpun buat mama kamu ya Pokoknya mama gak mau tau sih Kamu harus datang ke cafe sekarang juga Mama tunggu Oke Oke Gih kok matiin sih Tuh apaan lagi sih nih Tumen banget mama nih Lalu kerjaan aku aja Bos Gini Bos Bos Yaelah Pake jalan lagi Nama banget ya Cynthia Cynthia Sayang-sayang Sini-sini Hai Mama ngapain kau disini sama Robi Sayang Sini-sini Kamu duduk dulu Kita ngomongin semuanya pelan-pelan ya sayangnya Gak mau Aku gak mau kalo ngomong sama Robi Cynthia Kamu gak boleh ngomong kayak gitu dong sama Robi Gak boleh Gimana sih kamu Mama kan tau hubungan aku sama dia kayak gimana Justru itu mama tuh manggil kamu kesini Untuk membicarakan semuanya Tadi Robi udah bilang sama mama Tentang segalanya Dan dia bilang kalo dia itu menyesal Mama berpikir lebih baik kamu Kasih kesempatan sama Robi sekali lagi ya Enggak ma Enggak Pokoknya aku gak mau balik lagi sama Robi Cin Please Aku gak bisa kehilangan kamu Hari-hariku sepi tanpa kamu Cin Terus lo minta balikan sama gue Cuma karena lo kesepian ya kan Kok lo ngomongnya kasar gitu sih Cin Ya habis sih orang kayak lo juga gak bisa dibaikin Yang kadang ngelunjak Cynthia Apa-apaan sih Ma Udah lama Yang harus aku pikirin itu banyak Aku punya tanggung jawab sama kerjaanku Kalau mama masih mau maksa aku buat balik lagi sama Robi Ya lebih baik aku keluar ajalah dari rumah Loh Cynthia Cynthia Bos Ini saya Cynthia Loh ini siapa? Saya Waduh Kamu gak perlu jelasin Maaf ya ma Ini Cynthia lagi sibuk banget Jadi kita ngobrolnya next time ya Nanti-nanti kalo Cynthia pulang kita ngobrol Jangan-jangan kamu ninggalin Robi karena kamu Ma Ma Mas Cynthia lagi Ada urusan pentingnya harus diurus sekarang Jadi Cynthia jalan dulu ya Loh Cynthia Cynthia Iya ma Tapi Ganteng juga Ternyata itu cowok yang sudah melunuhkan hatinya Cynthia Senangnya aku Cynthia sudah mempunyai pacar Semoga bisa langsung sampe Mereka nikah Udah sih Kamu kecepetan ikut sama saya Iya Cuma Cuma ini ketemu kemandu si Bos Gak usah banyak nanya udah Cepet Terus ini Halnya gimana Adi Sekarang Cepet kamu masuk mau sebanyak nanya Atau kamu saya pecat Cepeda Udah masuk Sepeda Sepeda apa sih Temuran Yang mana aku mencari Di seni aku menunggu Cintamu Terus ku menunggu Tapi aku tak Apa itu ngapain ngikutin saya? Ini bos, saya disuruh Siska nganterin file ini buat bos meeting. Siska? Maksud saya Mbak Siska, maaf bos jangan pecat saya. Pas saya juga mau nganterin ini, saya sampe sana bos udah ga ada soalnya saya ngejar bos pake sepeda. Jadi kamu ngikutin mobil saya pake sepeda? Iya bos, lagian saya kan belum punya motor. Itu pun sepedanya saya pinjem dari saat pam bos, terus ketinggalan di cafe. Ya itu tuh sepeda kantor. Gimana sih? Siapa hal ini? Bos, alangkah baiknya kalo lagi bawa mobil jangan main handphone bos. Siapa kamu berani-berani yang mau ngatur-ngatur saya? Saya Udin bos, saya cuma mengingatkan gue saja kok. Gini ya, cewek itu multitasking dibanding cowok. Lagian kamu tuh ga berhak buat ngelarang-ngelarang saya. Mau saya nyetir sambil telepon, kayak sambil whatsappan, kayak mau ngapain juga terserah saya. Udah deh kamu tuh mending diem aja. Iya. Eh! 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 Punya mata ga kau? Kayak mata dong. Bang, maaf ya. Eh! Halo, iya pak? Siap, siap, siap. Siap, iya pak? Galak banget. Makan piranha kali ya? Tidak. Apa sih? Saya ga mau ada orang lain yang tau soal ini. Kalo ga, kamu... Iya bos, saya tau. Bos mecat saya. Enggak aja kok bos. Kamu bisa bawa mobil ga? Bisa. Ya udah, kamu aja yang bawa mobil ini. Saya masih shock. Tidak. Maaf sih, jangan sampai nabrak. Tidak. Ya bos. Kenapa ini OB beda ya sama OB-OB yang sebelumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kau segar bagai bunga. Wangi dan merona. Saya minta... Semuanya hari ini harus lembur. Hah? Lembur? Lembur? Kalo ada yang mau protes, silahkan langsung angat kaki keluar dari perusahaan ini. Kamu juga Udin? Siap bos. Ah bos, saya mohon izin ambil sepeda dulu boleh ga bos? Masih ketinggalan tadi. Yaudah lah, sana cepet. Ah. Mau aku Bantu ini ga? Ttch, hei. Engga. Ga usah aku bisa kok. Engga apaan sih di sini? Ya mau ngobrol aja sama kamu. Lagian kerjaan aku udah selesai kok. Ga papa kan? Iya, gak apa-apa sih Din Din, aku gak bisa lagi nahan perasaan aku sama kamu Aku suka sama kamu Dan aku gak peduli walaupun kamu cuma obedi sini Gak ada siap-siapa? Dia udah nyewet kesitu Masa sih? Yang bener aja gue gak salah denger kan? Siska naksir sama Udin Tapi kenapa jadi gue yang kesel kayak gini sih? Wah, paling juga gue mikirin mereka Iya, masuk Cinta tetanya tiba-tiba Sih, bos Kan bos ini pekerja keras dan bos-bos takutnya lupa minum vitamin atau apa-apa Makanya saya kasih air jahe ini bagus untuk pendaya tahan tubuh, bos Jika sudah merasa cepat Iya, iya Kalau gitu saya permisi dulu, bos Eh, Udin Jidus Saya mau minta kamu ikut dulu sama saya Kamu kemana? Udah kamu ikut aja dulu ya Oh iya nanti Ada file yang harus dibawa Nanti saya kasih tau kamu Nanti baliknya mencari-cari sama Udin Eh, bos Eh, bos, bos Jangan walau rasa cepat Ya ampun Lo bener tuh cowok B karyawan di kantor lo Iya, apaan sih? Gitu doang ya boba banget berdua Jangan-jangan Lo suka lagi sama dia Apaan sih lo? Tadi itu gue emang sengaja bawa dia kesini Ya abisnya Tadi gue hampir nabrak di jalan Ya gue masih shock aja Gue suruh aja dia nyetirin mobil gue Jadi, Tua Obe merangkap jadi supir pribadi juga dong? Ya, enggak juga sih Tapi ya lumayan lah Ya kan sih nyetir Ah, bentar ya Gue mau ngambil barang dulu Ada yang ketinggalan di mobil Eh, Sintu Oh, beloh Sudah di luksinya aja Duduk temen kita Ya ga? Apaan sih lo pada gedit semua Obe gue Bentar ya Hai Ah, rekonal Enggak Kayaknya kayak kita ketemu disini ya Kayaknya kita ditakdirkan ya untuk seri ketemu Bos Saya ini Siapa nih? Ini Ini cuma Obe di kantor saya Iya Oh Cuma Obe Aneh aja Kamu ngapain sih ngajak dia kesini? Emangnya Obe ga boleh kesini? Udin Nah iya bos Udah kamu pergi aja deh Udah kamu pergi Jangan disini Ya kamu masukin file-nya di mobil Tinggalin gue Jayo Satfam Yaudah Baik bos Dias Maaf ya Karyawan saya Agak-agak kurang sopan Kamu bos dia? Iya Ngomong-ngomong Saya disini lagi sama Temen-temen Kalau mau gabung silahkan loh Oh boleh banget Yaudah yuk Ais Kenalin ini Ronald Halo Ronald Hello Ronald Ronald I love you Jadi bener kamu yang pegang tender gedung biru tuh? Iya Wow Hebat banget loh kamu Itu perusahaan yang mau David loh Biasa aja lah Aku gak akan bisa tuh Tembus perusahaan-perusahaan sebesar seperti itu Aku akan sampai 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 sampai... Ya Ah Sintia, kamu udah pulang? Loh, kamu kok belum tidur? Mama tuh nungguin kamu pulang loh dari tadi. Kenapa, Ma? Mama tuh penasaran banget sama cowok yang tadi ketemu di kafe. Siapa sih dia? Ih, pacar kamu ya? Ya ampun, Ma. Itu tuh cuma OB. OB di kantor. Sayang, masa OB seganteng itu? Terus dia tuh gak keliatan OB-nya lho. Ma, terus karena dia ganteng, aku harus jadian sama dia. Nah, OB itu gak se-level sama aku. Emangnya Mama mau anaknya nikah sama OB? Udah deh, Mama tuh tenang aja. Lagian aku tuh udah punya calon. Ya, dia salah satu pemimpin perusahaan juga. Terus kenapa dari kemarin-kemarin kamu gak kenalin sama Mama? Hmm? Ya, Mama sabar aja lah. Kan nanti juga ada waktunya. Sayang, Mama tuh seneng banget loh. Akhirnya anak gadis Mama sudah membuka hatinya kembali. Ya udah, Ma. Mama tidur. Gia, aku juga mau beres-beres terus tidur. Yaudah, selamat malam ya. Iya. Hmm. Yaudah. Selamat tidur, sayang. Iya. Aduh, Din. Gue rasa nih ya, lu tuh capek kerja dari pagi pulang malam. Mau ngapain? Ha? OB doangan. Iya, namanya juga OB. Pantang pulang sebelum bos pulang. Iya, gue paham. Emang bos lu ngargain apa yang lu lakuin? Loyalitas lu ketinggian. Habis mau gimana? Ya, gue juga kalau jadi OB harus loyal lah. Aung-nyokok maksudnya. Eh, apa jangan-jangan lu ngelakuin ini semua gara-gara bos lu cantik kan? Iya kan? Eh, apa jangan-jangan? Lu jatuh cinta. Terus kenapa kalau bos gue cantik, ha? Lu pikir bos gue bakal mau gitu sama gue? Ya, gue gak usah ngayal. Gini loh, Gue ini sama bos gue beda level dia. Bos gue OB, udah jauh. Lu nyesal susul-susul begini pikir. Ah, dengerin. Tapi kalau lu suka, lu bayangin. Lu manfaatin aja muka kegantengan lu. Lu pepe tuh bos lu. Lu jadiin diri lu manajer. Iya gak? Ah, besul-susul-susul lah. Ganggu aja lu. Yaudah, udah malam loh. Mendingan kamu tidur sekarang. Karena aku gak mau kamu sakit gara-gara begadang nih. Terima telefon dari aku kayak gini. Ya? Apaan sih kamu? Emangnya aku anak kecil. Baru begadang dikit terus langsung sakit. Ya gak gitu maksudnya. Yaudah, sekarang kamu istirahat aja ya. Oke? Have a nice dream. Good night. Oke, kamu juga ya. Bye. Gue masih gak nyangka. Gue bisa mulai buka hati lagi sejak ketemu sama Ronald. Ya, semoga dia emang yang terbaik dia buat gue. Kok gue jadi kepikiran bos gue ya? Aku suka sama kamu. Dan aku gak peduli walaupun kamu cuma OB disini. Apa iya sih suka-suka sama gue? Udin, Udin lu ini OB. Gak usah ngayang. Pokoknya gue harus dapetin Udin si cowok ganteng. Gak peduli deh. Dia OB, satpam. Yang penting dia ganteng. Udin, sayang. Bikinin biaya stay manis Udin. Bikin biaya stay manis Udin. Eh, eh, duduk dulu. Eh, eh. Eh, apaan cukup gue? Dini, meja aku ganteng banget tuh Udin. Tolong ngasih, no. Yuk. Jadi karena Udin, kalian semuanya jadi rajin dateng pagi-pagi ke kantor. Ya, sebenernya sih kalau saya, apapun alesannya yang bikin kalian jadi rajin kayak gini, Fasile. Biasanya kan gue suka marah-marah. Ini kenapa tiba-tiba senyukin gitu ya, ya? Dedeh, 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 gak baik ngomongin gue sendiri. Dedeh, sekarang saya mau sepingin marah dia, betul. Wah, segi malam, segi malam. Selalu curiga, tak mau percaya aku. Tak mau percaya aku. Ah, apa yang harus saya akan maafkan. Biasa, apa apa ya hari ini? Beda banget. Tumben-tumbenan ceria. Sisi, kamu apa-apaan sih? Ih, kenapa sih? Biarin aja kali. Mulai sekarang, aku gak mau nyembunin perasaan aku lagi sama kamu. Ah, tapi nanti kalau dilihat sama bos, gimana kita dulu bisa dipecat lho? Iya, jadi gimana, Din? Kamu mau gak jadi pacar aku? Ah, aku, ya, jujur sih, aku berterima kasih banget ada cewek secantik kamu yang suka sama aku. Din, aku tuh ngomong kayak gini, bukan karena aku lebay atau apalah. Cuma ya aku ngomong aja telat. Nanti kalau aku telat, kamu jadi yang sama cewek lain. Pagi-an, zaman sekarang kan cewek gak boleh gengsi. Siska! Kamu ngapain di situ? Ini bos, saya mau minta dibikinin minum. Saya paling gak suka ya kalau ada yang pacaran di perusahaan saya. Cepat balik ke ruangan kamu. Iya bos, anterin ya minumannya. Isi bos. Bos, ada yang bisa saya bantu. Gak jadi. Ya terserah kamu sih. Emangnya kamu gak? Halo? Halo? Nah, Titi. Boleh kan aku temenin kamu? Loh. Surprise? Ya ampun. Kamu nih. Kok tiba-tiba udah disini aja sih? Ini ada bunga buat wanita cantik. Hari ini. Kamu kenapa sih? Ih gak apa-apa. Aku ke... Kalianat, sebentar. Kamu duduk aja di situ. Sebentar ya. Kamu gak apa-apa? Enggak apa-apa. Oke. Udin! Udin! Bos. Abis sholat. Kenapa-kenapa bos? Kamu kenapa sholat di situ? Ya abis gedung segede gini gak ada musholahnya, jadi alangkah baiknya bos, gedung tempat usaha bos ini lebih baik, terus bikinkan musholah siapa tau nanti jadi berkah. Kamu mau apa sih kamu nih? Ah, oh iya ini ada bunga, gak usah dibuang, gak apa-apa kamu boleh taruh di sini atau terserah di mana. Bos mau obat alergi? Iya ya, kamu ada kan obat alerginya? Ada. Bersambung... 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 By the way itu buah daisyah bos. Oh.. Dari... Dia lagi di ruangan saya. Udah yaudah. Saya mau balik ke ruangan saya dulu. Selamat menikmati 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 Selamat pagi, Pak Pak Maaf ya, Pak Saya... Nggak, nggak, nggak apa-apa Lagian saya juga masih tunggu perusahaan saingan kamu Kamu nggak telat? Kamu boleh silahkan duduk dulu? Ya, baik, Pak Ya, baik, Pak Ya, baik, Pak Good morning, Pak Good morning, Pak Good morning, Pak Good morning, akhirnya kita tunggu juga Perkenalkan, ini Ibu Cynthia dari perusahaan MKU Kok kamu, Pak Kok kamu? Ya, udah siap? Ya, udah siap? Ya, udah siap? Kebetulan file saya masih dalam perjalanan di bawah sama anak buah saya, Pak Oke, kalo gitu Saya kasih Pak Ronald untuk duluan Gimana? Saya siap, Pak Terima kasih, Pak Dan saya yakin Bapak akan pilih saya Karena menurut saya Desa yang paling terpahit Oke, silahkan Pak, maaf Untuk rancangan yang pertama saya akan buat seperti ini Sebentar ya, Pak Saya tunggu anak buah saya Aduh, Udin, dimana sih? Cepetan, kek Dan rancangan-rancangan di sini Loh Ini Ronald Kamu nyuri ide saya Maaf Ini file jelas-jelas ini punya saya, Pak Jangan sembarangan, Ibu Cynthia Kalo memang kamu ada bukti Tunjukin di sini Perlihatkan sama kita semua Iya, bener kata Pak Ronald Coba kamu tunjukin di sini Coba kamu tunjukin di sini Sebentar, Pak Loh Kok gak ada? Perasaan di file yang ini kan Enggak 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 mungkin Enggak mungkin Apa yang enggak mungkin, Ibu Cynthia Ronald, kamu tuh nyuri file saya, kan? Kamu Kamu bener-bener nyuri file saya, kan? Lo tuh cuma modus, kan? Deketin gue Lo mau ambil file-nya dari laptop gue Terus lo hapus ya, kan? Modus? Kamu sakit hati, kan? Karena cinta kamu saya tolak Langsung ngomong apa sih? Tidak Kamu gak selesaiin kerjaan File kamu gak ada Terus kamu duduk saya yang menghaku semua file kamu Iya Coba liat Sepatu kamu aja berbeda Coba Pak, bisa liat Kerjaan Ibu Cynthia aja Tidak akan fokus kalo sepatunya berbeda Jadi udahlah Ibu Cynthia, kamu tuh udah kalah Kamu udah kalah Dan saya yang akan menang tender ini Lo tuh bener-bener keterlaluan lo gak? Ibu Cynthia Nih, kok Ibu Cynthia, Ibu Cynthia Bas, 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 bas Saya gak suka skak Ibu disini di perusahaan saya Ibu Cynthia boleh keluar Tapi Pak, Pak Dia ini penipu, Pak Dia tuh maling file saya Ibu, cukup Ibu Cynthia Ibu boleh keluar dari perusahaan saya Oke? Oke Bos, masih bantu? Saya bisa sendiri Bos Bos Aduh, Bos gak boleh marah-marah Bos 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 harus istighfar Bos Sabar Bos Enak kamu ya kalo ngomong gampang Pokoknya saya tuh gak akan biarin orang itu tuh menang tender ini Bos Rejeki itu udah Allah yang ngatur Kalo emang Bos gak dapet tender yang ini Mungkin akan Bos akan dapet dari tender yang lain Tapi kamu tuh tau apa? Hah? Kenapa setiap Saya berusaha buat buka hati saya buat orang lain Tapi ternyata orang ini tuh malah nipu saya Malah manfaatin saya Kamu tuh gak tau apa-apa Ya, ya Bos harus sabar lah Kebahagiaan dan yang indah itu Akan datang pada waktu yang tepat Udah lah kamu tuh gak akan pernah ngerti apa yang saya rasain Bos 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 Awas Bos 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 itu gak boleh nyetir kalo sambil marah-marah Bos Bahaya Bos Kamu harus ikut campur ubusan saya Bos Bos Bli Don Haus Udah pada gak pengen kerja Hah? Kerja yang bener Hosip aja Nih, nih, si bos gimana sih? Gepan, marah-marah dulu nih Nih, 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 nipan Sini dulu dong, pasti kamu tau kan? Kenapa si bos lagi marah-marah kayak gitu? Oh, jadi gini Nih, Ronald, cowok yang deketin si bos itu Ternyata ngedeketin bos cuma buat ambil tendernya si bos Oh, jadi cowok itu cuma manfaatin si bos? Iya? Iya, bukan cuma manfaatin Tapi dia ngakus semua file yang ada di laptopnya, bos Gimana dong ya? Bos lagi ngamuk-ngamuk kayak gini Aku lagi mau minta izin lagi Mau izin apaan? Aku lagi mau minta izin soalnya ibu aku lagi sakit Oh ya, kalau soalnya itu minta izin aja lah Apalagi kan orang tua kamu sakit kan? Pasti diizining kok Udah coba aja sana Yaudah deh, semoga aja bos mau ngijinin ya Makasih ya, Ubin Udah ya Udah Kenapa makasihnya sama gua ya? Apa? Apa? Mau ngapain kamu ke sini? Apa? Ma.. maaf bos Saya mau minta izin Ibu saya sakit Ya terus Ya terus Kalau ibu kamu sakit Apa urusannya sama saya? Saya.. saya cuma minta izin uang cepet bos Dan sebenernya Saya juga mau pinjem uang sama bos Buat berobat ibu saya bos Di sini pelan cepet Pinjem uang Kamu pikir ini perusahaan gue nenek moyang kamu? Tapi Udah lah Kamu keluar aja dari kantor ini Saya keluar bos Iya Keluar Kamu masih punya kuping kan? Masih bisa kan dipakai buat denger Udah Kamu keluar dan gak usah lagi kamu balik lagi ke kantor ini Siska Siska Kamu kenapa? Ini tuh bener-bener bukan manusia tau gak? Aku yang udah kerja sama dia Udah ngunduk-ngunduk sama dia Dia gak ngehargain aku sama sekali Aku cuma mau minta izin sama dia Dan aku juga mau minta pinjeman uang sama dia untuk berobat ibu aku Tapi dia gak ngasih pinjem Dia gak mencet aku Astagfirullahaladzim Ya udah kamu Kamu sabar ya Aku gak tau Apakah ini cukup atau gak Jujur Aku gak punya banyak uang Cuma Ini memang Simpanan aku untuk Untuk beli laptop Kamu pake aja dulu Din Makasih ya Din 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 Siska kenapa Din? Kenapa Siska? Siska dipecat Hah? Dipecat Kenapa? Belumnya Din Eh temen-temen Daripada kita dipecat kayak gini Mending kita resign aja Tentu 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 Setuju Mendingan resign aja Bayangkan Seorang Siska Yang loyalitasnya tinggi aja Bisa dia pecat dengan segala panggitu Tentu Jangan mendingan kita resign aja Hei Hei Tenang dulu Jangan kalian semua kepancing emosi Tentu Apa-apaan ini? Kalian mau ngapain? Kami semua mau resign dari musuhain ini Tentu 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 Tak mau nampil jadi kayak kalian Dasar Boss gak tau diri O Itulah Hei Tentu Oh! 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 Kamu ngapain kesini? Kini tak ada Saya... Saya tahu bos lagi ada masalah. Bos yang sabar ya? Kamu itu cuma O.B. Kamu gak perlu nasayatin saya. Kamu keluar aja dari sini, kamu saya pincang. Tapi ku malu, karena kau yang meninggalkanku. Dimanakah kau simpan cinta yang ku beri? Karena telah ku temukan dalam dirimu. Hanya sebuah tanya yang tak terjawab. Oh! Dimana kau simpan tulus cintaku? Kau yang berjalan, Kamu bantu diriku Tuk melupakanku. Tiktok aku sesalin. Oh! Kamu! Ngapain kamu kesini? Ya bos. Saya tahu, saya sudah dipecat. Tapi saya mau nemenin bos. Terus kalian kasih minum buat bos. Saya gak perlu kamu pura-pura kasihan sama saya Saya tau kamu juga pasti seneng kan ngeliat saya kayak gini Kamu seneng kan ngeliat saya hancur Enggak bos Justru malah saya perhatian sama bos Bos ini terlalu sibuk sama duniawi bos Bos lupakan segala hal Makanya bos kirangan tender Dan bos disakitin sama cowok Saya tau bos Bos pasti menyuruh sekwaran Sebelum bos menurut saya pergi, saya akan pergi sendiri kok Tapi saya disini cuma mau kasih tau sama bos Kalau bos itu gak boleh terlalu sibuk sama duniawi bos Karena di mata Allah Semua derajat manusia sama Gak ada yang lebih kaya, gak ada yang lebih miskin Yang dinilai hanya amal dan perbuatan Berani kamu nyicramahin saya Kamu tuh sadar gak sih? Kamu tuh cuma obey Saya ini bos Level kamu itu rendah Jadi Kamu itu gak sebanding sama saya Jadi jangan pernah Kamu coba-coba buat nasihatin saya Saya gak perlu itu semua Udah lah Lagi pulakan saya udah pecat kamu Saya minta kamu keluar Keluar, saya bilang keluar Dimanakah kau simpan cinta yang kuberikan Saya gak akan pernah percaya semua omongan laki-laki termasuk OBK Nomor yang ada tujuh Tidak ada tujuh Aduh Sinti aku telponnya gak aktif ya Nomor yang ada tujuh Tidak ada tujuh Nomor Nomor yang ada tujuh oversee Kemenci semuanya. Kemenci sama murah. Jangan lagi. Car, dia juga katanya mau jemput. Mana? Tuh. Itu kan mobilnya sih, Bos. Bos! 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 Jangan lupa, Bos! Bos! Masih ajanglah, Bos! Fas! Masih ajanglah, Bos! Masih ajanglah, Bos! iveness. lo 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 di rumah sakit rumah sakit mana oke oke yaudah gua secolong sarang ya gimana hujan lagi lebih sohid gue ngasih kata Udin akhirnya nyeteng juga di alhamdulillah din gua kira lu kenapa-napa tau gak tadi pas lu telepon gua langsung kesini biar penghujan gua babelasin kan gua nyesalkan tapi bos gua pamit gua eh tunggu-tunggu kamu hardy kan siska kok kalian bisa kenal? ini gebetan gua pas sel oh iya siska saya mau nanya sama kamu kok kamu bisa tau saya ada di tempat kerjadian tadi tadi tuh aku lagi mau balik ke kantor buat nyambil barang aku yang ketinggalan terus pas di jalan aku ngeliat kamu nolongin gue selain keselakaan makasih sama-sama din gua juga terimakasih sama lo ya gara-gara lo telepon gua gua bisa ketemu lagi sama cinta sejati gua gimana anak saya kalian kalian kan anak-anak saya kan gimana kondisi anak saya gimana anak saya silahkan tante, tante tenang dulu bos, bos simpia lagi dalam penanganan dokter kita semua gak tau gimana kondisinya tapi kita disuruh tunggu saya dokter saya, saya ibunya gimana dok kondisi anak saya anak saya baik-baik aja kan dok gimana dok putri ibu ini banyak kehilangan darah oh ya Allah dan saat ini putri anda memerlukan donor darah kebetulan stok darah di rumah sakit ini sudah habis dan kami juga masih menunggu kiriman dari bank darah pusat shhhh dok kalau boleh tau golongan darah ini apa ya golongan darahnya kliplas kalau gitu ambil darah saya aja dok ambil darah saya kliplas terima kasih banyak ya terima kasih baiklah kalau begitu mas ikut saya ke ruangan untuk dicek darahnya baik dok, tolong diselamatkan anak saya dok tolong ya dok dudukin semua masalah itu bisa diselesaikan dengan baik-baik bukan begitu caranya ya ampun bos 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 bos, turun bos kita semua sangin sama bos 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 lihat sendiri kan banyak orang yang sayang sama bos sayang ayo sayang turun sayang ayo kamu jangan tinggalkan lama dong ayo jangan begitu sayang ayo turun kamu gak apa-apa kan sayang kamu gak apa-apa mereka semua orang-orang yang gue kesampingin demi kerjaan gue ternyata mereka yang bisa menyelamatin hidup gue mama orang terkuat yang selalu support gue dalam keadaan apapun tolong berikanlah kesembuhan dan keselamatan kepada bos indian saya saya Sintia saya Alhamdulillah bos sudah sadar ayah ma Sintia Udin Udin OB kamu dan juga Siska mereka berdua yang sudah menyelamatkan kamu Udin juga sudah mendonorkan darahnya untuk kamu sayang dia sudah banyak berkorban demi menyelamatkan kamu selama ini selama ini saya saya sudah jahat sama kalian tapi kalian masih mau bantuin saya gak apa-apa kok bos yaa Siska saya minta maaf Udin yang sudah bikin saya buka hati untuk maafin bos pasti sekarang ibu kamu sakitnya makin parah yaa gak kok bos Udin juga sudah ngasih saya pinjeman untuk berobat ibu saya katanya sih uang simpenannya Udin saya gak nyangka Din ternyata emang bener-bener hati kamu itu mulia yaa saya ngerasa selama ini saya tuh jadi orang yang sombong saya gak pernah punya belas kasihan saya gak pernah peduli sama semua orang di sekitar saya saya nyesel ngampuin saya yaa iya bos iyaa Din kamu mau kan bimbing saya saya? oh men saya saya sebenernya udah ngerasa dari awal kalau kamu itu beda aku bukanlah tapi saya selalu nahan perasaan saya karena karena kamu itu cuma obe di tempat saya iya bu sorry nih ibu sebelumnya bu dia itu sebenernya cuma ngerandahin diri percaya gak bu dia itu lulusan S1 engineering di itu itu prestasi harus dibanggain bukan ditutup-tutupin emang aib pak begitu bu beneran saya pada tuh tuh kamu lulusan S1 kamu engineer Din terus kamu kenapa ngelamar jadi OB di kantor saya ya abis gimana bos namanya juga butuh lagian terus saya juga mau mulai semuanya dari bawah ya ampun Udin gua usah mikirin apa-apa lagi boleh gak saya mengganggu saya boleh ngomong sebentar ya di Sisla ada yang pengen aku ngomongin sama kamu kamu tau gak sejak dulu tuh aku saing banget sama kamu dan aku pengen banget ngutarin hati aku sama kamu tapi aku gak berani dan sekarang aku pengen kamu jatuh cinta sama aku dan aku jatuh cinta sama kamu ya aku gak mau kayak dulu lagi aku gak mau kehilangan kamu lagi titik ih kalo boleh jujur sih aku dari SMA aku juga suka sama kamu oh cuma kamu lama banget sih nembaknya masih kecil belum tau apa-apa udah yang penting sekarang mau jadian gak apa-apa kan ya bu gak apa-apa kan gak mengganggu kan gak apa-apa kalo kamu mau kerja di tempat saya juga boleh biar Siskal lebih semangat iya tapi kan saya dipecat bos kamu diterima lagi ko saya mau ngucapin terima kasih sama kalian semua makasih karena kalian udah mau balik lagi kerja sama saya di perusahaan ini oh ya tapi mulai sekarang disini bukan cuma saya yang jadi bos kalian ada satu partner kerja saya yang mulai saat ini juga akan bantu saya di perusahaan ini itu dia orangnya iya itu Udin dan udah Udin Udin iya 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 itu Udin iya Udin Udin kalian udah gak asing lagi kan iya jadi mulai sekarang Udin akan jadi partner saya di perusahaan ini. Cynthia, aku minta satu hal sama kamu, yaitu kamu buka hati kamu buat aku. Dan, aku janji, aku gak akan begitu. Udah buah stream aja. Oke. Beneran. Udin, jangan cepet-cepet. Iya, ini pelan kok. Aku berhenti. Berhenti. Janji ya, selamanya. Ini namanya, bulas Jutek versus Obe Gantung. Iya gak? Bahagia ya. Isi. Ku cinta-ku. Ku cinta, ku. Ku cinta, ku. Tapi aku gak tahu. Yang bos matanya buta Jangan buang dulu Ulang gue bingung deh ini mau mulai dari mana Gampang gue dulu boleh gak sekali aja